Terima kasih Terima kasih Beladiri Kopassus juga merupakan kegiatan yang dijadwalkan pada setiap harinya Di tengah-tengah kegiatan protokol yang lainnya Namun kegiatan Beladiri ini tetap dilaksanakan di sela-sela kegiatan tersebut Karena Beladiri merupakan hal yang mutlak wajib dimiliki oleh setiap prajurit Kopassus Di hadapan hadirin sekalian, gerakan yang diperanggakan adalah rangkaian teknik gerakan Beladiri Kopassus Gerakan yang dilaksanakan secara bersama-sama dan bertanaga menunjukkan bahwa prajurit Kopassus Merupakan prajurit yang terlatih, mempunyai jiwa kursa yang tinggi dan semangat yang luar biasa Yang kita saksikan saat ini adalah rangkaian gerakan tangkisan, kukulan, dilanjutkan dengan tendangan Kita saksikan rangkaian teknik kukulan, tangkisan, dan tendangan Yang dilangkai menjadi ketatuan gerak menunjukkan prajurit Kopassus Menguasai teknik Beladiri Kopassus Selanjutnya mari kita saksikan teknik mengatasi lawan menggunakan senjata pistol dan pisau Teknik ini membutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaannya Karena dalam posisi seperti ini, dimana keselamatan jiwa prajurit dalam keadaan perancang Prajurit Komando Pasukan Husus harus mampu mengatasi segala kemungkinan yang terjadi dalam melaksanakan tugas Demi menjaga keutuhan NKRI Balik kanan Rangkaian gerakan yang didemonstrasikan menunjukkan profesionalisme prajurit Kopassus Yang selalu siap untuk mengabdi bagi dosa dan bangsa Est nachik Arif 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 Kami informasikan bahwa bela diri Kopassus telah menjuarai beberapa event pertandingan bela diri Baik di tingkat angkatan darat maupun di tingkat nasional Yaitu juara 1 demonstrasi BDM tahun 2016 Juara 1 umum Karate Open dan Jen Kopassus tahun 2017 Selanjutnya prajurit grup 1 Kopassus akan melaksanakan teknik aplikasi bela diri Kopassus Hadirin sekalian Selanjutnya mari kita saksikan bersama Perkelahian 1 lawan 2 Di sisi kanan tamu undangan Dilanjutkan perkelahian 1 lawan 2 di sisi kiri tamu undangan Teknik perkelahian yang dilakukan merupakan perpaduan antara teknik kuncian tangan dan bantingan Serta mengatasi lawan yang menggunakan senjata Selanjutnya perkelahian 1 lawan 3 Gerakan yang dilakukan membutuhkan penguasaan seluruh teknik geladiri Kopassus Sehingga prajurit tidak akan pernah dentar Dengan segala ancaman musuh yang akan merongrong kedaulatan Dan keuntuhan negara kesatuan Republik Indonesia Terima kasih telah menonton! Hadirin sekalian Selanjutnya para prajurit komadol pasukan khusus Akan menampilkan teknik pemecahan asbest yang terbakar dengan api membara Teknik ini mengkombinasikan seluruh bagian tubuh prajurit Dengan menggunakan teknik kepala, tangan, serta kaki Sehingga seluruh bagian organ tubuh dapat dimanfaatkan untuk bertahan melawan musuh Mari kita lihat di saat pertama Terdiri dari tujuh orang akan melaksanakan pemecahan asbest dengan menggunakan kepala Kemudian disusul saat kedua dengan menggunakan pukulan tangan Kita lihat keindahan banjar yang dibentuk membentuk sudut piramid Beri tepuk tangan yang barian Di hadapan hadirin sekalian 6 orang prajurit tangkas grup 1 komando pasukan khusus Dengan skill yang telah dilatih Dapat memainkan double stick di tubuhnya Ini menggambarkan bahwa Walau tanpa dengan senjata api Dengan alat yang ada Mampu menghancurkan lawan secara cepat Tepat Tuntas Dan terselesaikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan terselesaikan sasaran yang berada di atas kepala Terselesaikan sasaran yang berada di atas kepala Terselesaikan sasaran yang berada di atas kepala Dan terselesaikan sasaran Dan terselesaikan sasaran Beri tepuk tangan yang meriah Selanjutnya 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 loncat harimau Selanjutnya 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 prajurit kapasus membentuk 5 panjar 10 saw Mereka melaksanakan gerakan pematahan berupa papan target dengan menggunakan sundulan kepala Dimana prajurit kapasus mampu melawan musuh dengan menggunakan kepala sekalipun Selanjutnya pemecahan 13 rangkap Batahemel yang berkobar dengan api membara Menggambarkan semangat prajurit kapasus yang selalu berkobar membara luar biasa Untuk menghancurkan sasaran yang terhalang Dilaksanakan dengan loncatan kerjasama tim Satu! Satu! Dua! Tiga! Empat! Lima! Enam! Tujuh! 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 Seluruh sasaran berhasil dihajurkan Mari beri temuk tangan yang meriah Dan kegiatan ini ditutup oleh tendangan salto Yang dilakukan oleh Peratu Franciscus Prajurit Grup 1 Kapasus Eka Wastu Baladzika Beri tepuk tangan yang terlihat Beratanner, 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 comel Perang unu Perang unu Perang un کو